Dewi Maut, Jilid 42. Bagus. Yuk, Pangcu, kalau begitu aku menantangmu untuk mengadu nyawa di sini Bun Hou membentak marah. Bun Ko In Hang berseru kaget dan tubuh darah ini sudah melayang ke tengah ruangan itu, menghadang antara Bun Hou dan burunya. Bun Ko, engkau tidak boleh melawan Subo. Hang Moi, aku telah bersalah kepadamu. Engkau tidak berdosa, akan tetapi gurumu itu, dia iblis bertina keji yang harus kubasmi. Minggirlah, Hang Moi. Tidak. Engkau tidak boleh melawan Subo. Hang Moi Bun Hou membentak. Kalau engkau berkeras, terpaksa aku yang mewakili Subo menghadapimu, Bun Ko. Hang Moi Bun Hou terkejut, meragu dan bingung. Pada saat itu, terdengar seruan. Tahan. Semua orang terkejut melihat berkelebatnya bayangan orang yang mencelat melalui atas kepala para penjaga, cepat sekali gerakannya seperti burung terbang dan tahu-tahu di sana sudah berdiri seorang laki-laki sederhana, berusia 37 tahun, mukanya kurus sekali dan agak pucat sehingga nampak sepasang matanya yang tajam memenuhi wajah kurus yang masih membayangkan sisa ketampanan itu. Su Teh, mundurlah, biar aku yang menghadapinya kata pria itu kepada Bun Hou. Su Hang Bun Hou berseru ragu-ragu dan alisnya berkerut. Hati pemuda ini masih penasaran bertemu dengan Yap Kun Leong, orang yang mengingatkan dia akan peristiwa hebat yang menimpa keluarga encinya. In Hang juga terkejut bukan main melihat kakak kandungnya, akan tetapi kesempatan itu digunakannya untuk mundur dengan hati lega karena dia pun melihat Bun Hou mundur dengan muka berubah. In Hang semakin terheran-heran mendengar kakak kandungnya menyebut Su Teh kepada Bun Hou. Sementara itu, begitu melihat pria ini, wajah Yobi Kyo berubah, sebentar pucat sebentar merah, mukanya kadang-kadang seperti orang hendak menangis, kadang-kadang seperti orang bergembira. Aneh sekali sikap wanita cantik ini. Orang itu memang Yap Kun Leong. Seperti telah diceritakan di bagian depan, pendekar ini bertemu dengan Chia Keng Hong. Saat mendengar bahwa adik kandungnya, Yak Pin Hong, berada di benteng musuh dan bahwa Su Tehnya, Chia Bun Hou, sedang menyusul untuk melindungi In Hong, maka dia pun lalu menyusul. Ketika dia menyelidiki, dia mendengar bahwa di dalam benteng sedang ramai diadakan pibu antara orang-orang yang berkepandaian tinggi, dan bahwa yang mengadakan pibu itu adalah Raja Sabutai sendiri. Mendengar ini dia lalu mencari jalan masuk dan akhirnya, berkat kepandaiannya yang tinggi, dia berhasil pula masuk dan tiba di tempat itu tepat pada saat Bun Hou mendesak Yobi Kyok untuk mengaku tentang Li Seng. Mendengar bahwa Li Seng yang kabarnya terculik itu ternyata diculik oleh Yobi Kyok, Kun Leong menjadi terkejut dan marah sekali, maka tak tertahankan lagi dia berseru dan meloncat ke tengah ruangan dengan hati penuh kemarahan. Akan tetapi, pendekar ini masih ingat bahwa dia berada di dalam benteng Raja Sabutai yang sudah mundur dari menyerang kota Raja, maka dia lalu memberi hormat kepada Raja itu dan berkata, Harap Sri Baginda mengampunkan kelancangan saya yang datang tanpa diundang. Raja Sabutai mengerutkan alisnya. Tadi para pengawal sudah menggerakkan senjata dan memandang kepadanya menanti perintah, juga kedua orang gurunya sudah siap hendak menerjang, hanya menanti isyaratnya, akan tetapi dia memberi isyarat kepada mereka semua agar jangan turun tangan. Andai kata tidak ada sebutan sute dan suheng antara pendatang baru ini dan Bun Hou, tentu dia sudah memberi isyarat untuk menangkap penyelundup itu. Ketika melihat bahwa pendatang baru ini adalah suheng dari Bun Hou yang demikian liai, hatinya menjadi sangat tertarik. Namun kini mendengar ucapan Yap Kun Leong, Raja Sabutai dengan alis berkerut dan suara marah membentak, Siapakah engkau? Seri Baginda, dia adalah kakak kandung saya tiba-tiba In Hang berkata. Kun Leong memutar tubuhnya memandang In Hang dengan wajah berseri. Tidak ada lagi kata-kata yang lebih merdu, lebih mengembirakan daripada suara darah itu yang kini di depan orang banyak mengakui dia sebagai kakak kandungnya. Adikku dia berbisik dengan hati terharu. Akan tetapi In Hang hanya memandang kepadanya dengan matlah terbelalak, karena gadis ini mengakui kakaknya hanya untuk meredakan kemarahan Raja Sabutai. Memang dugaan In Hang tepat sekali. Mendengar seruan gadis yang amat dipercayanya, yang menjadi pengawal, pelindung dan juga sahabat istrinya, berkuranglah kemarahan dalam hati Raja Sabutai atas kelancangan Kun Leong. Apa keperluanmu datang ke sini tanpa diundang Raja Sabutai bertanya lagi? Saya bernama Yap Kun Leong dan kedatangan saya secara lancang ini adalah karena saya mendengar bahwa adik kandung saya, Yap In Hang dan Sutecia Bun Ho berada di sini. Oh yang menjerit ini adalah In Hang. Dan gadis itu kini berdiri dengan matlah, terbelalak memandang kepada Bun Ho yang juga sedang memandang kepadanya dengan muka bengong. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati In Hang ketika mendengar bahwa pemuda yang selama ini disangkanya orang Sibun, yang baru saja dengan kepandainya yang hebat membuat dia terheran-heran, ternyata adalah Cia Bun Ho putra dari ketua Cien Ling Pai atau tunangannya sendiri yang dia batalkan. Cia Bun Ho? Kekasih ya lima. Tak terasa lagi matanya menjadi panas dan cepat-cepat dia mengusap air matu yang belum keluar itu. Cia Bun Ho? Mengapa dia begitu bodoh? Begitu buta? Orang yang mati-matian membela Cien Ling Pai, orang muda yang demikian liai, tentu saja Cia Bun Ho. Di lain pihak, Bun Ho juga bengong terlongong. Kiranya darah yang amat mengagumkan hatinya, yang menjatuhkan hatinya, ternyata adalah adik Yop Kun Liong sendiri. Kedatangan saya ini sama sekali bukan hendak mengacau benteng paduka seribah ginda. Melainkan karena urusan pribadi. Sesudah mendengar bahwa mereka berdua berada di sini, saya menyusul dan tadi hanya mendengar tentang pengakuan wanita bernama Yobi Kyok atau Yopang Chu, ketua Kyok Hang Pang ini. Karena itu saya hendak menyelesaikan urusan pribadi saya dengan dia, jika paduka memperkenankan. Melihat sikap gagah dan kata-kata yang lancar dan hormat itu, Raja Sabutai tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang yang berkepandaian tinggi, maka dia menjadi gembira sekali. Akan lebih ramai sekarang. Maka dia mengangguk. Baik, silakan. Yap Kun Liong kini menghampiri Yobi Kyok, alisnya berkerut dan pandangan matanya penuh selidik, penuh penyesalan. Yobi Kyok, sungguh menyesal bahwa kita sekarang saling berhadapan dalam keadaan seperti ini. Sekarang ku harap engkau suka berterus terang apa saja yang sudah kau lakukan di Sin Yang, dan kemana engkau membawali semputra dari Chia Gyok Hang itu. Sejenak Yobi Kyok memandang wajah pria yang sejak dahulu dipuja dan dicintanya itu, memandang merana, kemudian dia tersenyum. Kun Liong, kenapa engkau mencampuri urusan ini? Apa pedulimu tentang urusanku dengan keluarga Chin Ling Pai? Benar. Engkau tidak berhak, Yap Su Heng. Mundurlah dan aku yang akan menyelesaikan perhitungan ini dengan Yopang Chu. Kalau engkau melawan Subo, terpaksa aku akan maju menghadapimu. Bun Ko. Ah, tapi kau, kau adik Yap Su Heng dan dia itu, Bun Ho bingung. Sute, biar aku yang menghadapinya. Ini adalah urusan pribadiku. Aku sudah bersumpah kepada encimu untuk mencari Li Seng sampai dapat. Kalau benar dia yang menculik Li Seng, maka akulah yang akan menghadapinya, kata Kun Liong kepada Bun Ho. Kemudian dia mendesak. Bikiok, katakanlah, mengapa engkau menculik Li Seng dan di mana dia sekarang? Kun Liong, engkau terlalu, selalu kau hendak memikin marah aku. Kalau aku tidak mau menjawab pertanyaanmu, bagaimana? Aku akan memaksamu. Kun Liong, ah, Kun Liong, kenapa kita berdua seperti ini? Berhadapan sebagai musuh. Kun Liong, marilah kita pergi dari sini, meninggalkan semua ini, meninggalkan dunia yang menjemukan ini, mari kita hidup bersama, jauh dari segala pertikaian dan segala urusan, marilah dan aku akan menceritakan segala galanya kepadamu. Kun Liong mengerutkan alisnya, pandang matanya terasa menusuk, tidak perlu banyak memujuk lagi, Hyo Bikiok. Katakan, apa yang kau lakukan terhadap Li Seng? Tiba-tiba wanita itu meloncat dengan marah, matanya berkilat dan mukanya merah. Kau lebih memberatkan anak Chia Gio Keng itu daripada aku? Keparat Yop Kun Liong, sekali lagi kau mau pergi bersamaku atau hendak memusuhi aku? Kalau kau tidak mengaku, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Sehingga Hyo Bikiok sudah mencabut pedang Lui Kong Kiam. Kalau begitu, aku ingin melihat engkau mampus di tanganku. Wanita itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan dia sudah menyerang dengan hebatnya, melakukan tusukan kilat ke arah dada Yop Kun Liong. Pendekar ini cepat mengelak. Akan tetapi baru saja dia mengelak, pedang Lui Kong Kiam sudah menyambar lagi ke arah leharnya. Plak! Dengan kecepatan mengagumkan, tangan Kun Liong berhasil menampar lengan kanan Bikiok sehingga sambaran pedang menyeleweng. Namun hal ini membuat Bikiok makin marah dan makin hebatlah serangannya yang datang seperti hujan. Dalam waktu singkat saja tubuh Kun Liong sudah digulung oleh sinar pedang. Pendekar ini hanya mengelak ke sana-sini karena dia tidak mempergunakan senjata, dan sebenarnya, di dalam hatinya Yop Kun Liong merasa sangat kasihan kepada Bikiok yang sampai saat itu masih saja tergilagilah dalam cintanya kepadanya, cinta yang tak mungkin dapat dibalasnya. Bun Hou dan In Hang menonton dengan jantung bergebar. Terlalu banyak peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat ini, terlalu banyak rahasia yang mengejutkan tersingkap sehingga mereka masih merasa terguncang dan menjadi tegang. Walaupun tadinya dia marah kepada Yop Kun Liong, karena antara pendekar itu dengan keluarga encinya terjadi hal yang sangat hebat, akan tetapi melihat Kun Liong sekarang bertanding mati-matian membela keponakannya, yaitu Li Seng yang terculik oleh Ketua Gio Ahang Pang, tentu saja hatinya berfihak kepada Yop Kun Liong. Maka, melihat pendekar ini menghadapi Ketua Gio Ahang Pang itu dengan tangan kosong padahal permainan pedang wanita itu lihai bukan main, hatinya menjadi sangat gelisah. Melihat gerakan Yop Kun Liong yang demikian murni, cepat dan tepat, secara diam-diam dia kagum sekali dan tahulah dia mengapa ayahnya sangat memuji-muji Su Hengnya ini. Gerakan Su Hengnya sudah demikian matangnya sehingga sukarlah untuk melihat sedikitpun kesalahan. Perhitungannya demikian tepat sehingga semua serangan pedang yang demikian berbahayanya itu dapat dihindarkan dengan baik. Semua orang, juga termasuk kakek serta nenek guru Raja Sabutai, memandang dengan bengong karena yang disuguhkan oleh kedua orang yang sedang bertanding itu adalah benar-benar ilmu silat yang amat tinggi tingkatnya. Para penonton yang tidak mempunyai kepandayan tinggi menjadi silau matanya dan tidak dapat mengikuti gerakan dua orang itu, hanya melihat betapa mereka itu kadang-kadang lenyap dan kadang-kadang bergerak dengan lambat sekali seperti orang main-main saja. Yang paling gelisah dan bingung adalah En Hong. Dia sudah dibingungkan oleh kenyataan bahwa Bun Hou adalah Chia Bun Hou putra ketua Chin Ling Pai yang tadinya sudah ditunangkan dengan dia dan ditolaknya, Chia Bun Hou kekasih Yalima, dan sekarang dia bahkan menghadapi pertandingan antara kakak kandungnya dengan gurunya. Sekarang, setelah merantau selama satu tahun meninggalkan gurunya, terjadi perubahan besar dalam batin gadis ini. Sekarang dia dapat melihat betapa kejam dan anehnya watak gurunya, dan sekarang baru dia dapat melihat betapa kakak kandungnya telah mengalami peristiwa yang sangat hebat. Kakaknya itu kematian istrinya dan kakaknya itu menolak cinta gurunya karena memang sudah sepatutnya demikian. Kakaknya sudah beristeri, dan sebagai seorang laki-laki yang jantan tentu saja menolak cinta kasih wanita lain. Baru sekarang tampak olehnya bahwa dalam urusan antara kakaknya dan gurunya, sebenarnya gurunya yang tidak tahu malu, mencinta suami orang lain. Betapapun juga, hatinya tetap merasa berat kepada gurunya, maka melihat pertandingan itu, dia gelisah sekali. Dia tahu betapa lihai gurunya, apalagi memegang Lui Kong Kiam yang ampuh, sedangkan kakaknya bertangan kosong. Ini tidak adil, pikirnya. Dia boleh tak berfungsi hak pada siapapun, akan tetapi pertandingan itu harus dilakukan dengan adil. Barulah menang atau kalah merupakan suatu kehormatan. Dan pedang ini, pedang Hang Chu Kiam, adalah pedang putra Chin Ling Pai, pedang, tunangannya yang sudah mencinta orang lain, mencinta Ayah Lima. Tiba-tiba saja hatinya terasa panas sekali dan dia cepat melolos pedang Hang Chu Kiam, melontarkan pedang itu kepada Kun Leong sambil berkata, Koko, pakailah ini, baru adil. Sesungguhnya Kun Leong tidak mau menggunakan senjata. Dia tahu bahwa kepandayan wanita ini amat tinggi dan aneh, akan tetapi karena Yobi Kiyok melatih ilmu silat tinggi yang murni dan sukar itu tanpa petunjuk, limu silat peninggalan Panglima GHO yang amat tinggi dan murni, maka dia melihat kelemahan-kelemahannya. Kalau perlu, dengan mengandalkan TKHI Ibang, dengan menggunakannya sedemikian rupa sehingga lawannya tidak sampai terluka, dan dengan kematangan ilmu silatnya yang sudah digemblengnya dengan dasar ilmu mukjijat dari kitab Geng Lun Taipun Peninggalan Bun Ong, maka dia percaya bahwa akhirnya dia akan dapat mengalahkan Yobi Kiyok tanpa membunuhnya. Dia hanya ingin memaksa wanita itu mengembalikan Li seng dalam keadaan selamat dan dia tidak tega untuk membunuh wanita yang sebetulnya amat mencintanya itu. Akan tetapi, mendengar seruan adik kandungnya yang melemparkan sebatang pedang, hatinya Girang bukan main, bukan Girang karena memperoleh pedang, melainkan Girang karena melihat perubahan pada adiknya. Dahulu, pada waktu pertama kali dia bertanding melawan Yobi Kiyok, adiknya itu malah membantu wanita yang menjadi gurunya ini. Akan tetapi sekarang, adiknya membantunya dengan meminjamkan pedang. Kegirangan melihat adiknya benar-benar berubah, bahkan sudah menyelamatkan Kaisar dan kini membantunya, membuat Kun Liong menyambar pedang Hang Chu Kiam dan begitu dia memutar pedang itu, dia terkejut sekali karena yang dimainkannya itu adalah sebatang pedang yang ampuhnya bukan main. Dia tidak tahu bahwa itu adalah pedang kepunyaan Chia Bun Hou, pemberian dari Kok Beng Lama. Terdengar suara mengaung-aung, bagaikan ada ribuan lebah beterbangan sehingga baik Bun Hou maupun In Hang memandang kagum sekali. Setelah dimainkan oleh tangan pendekar sakti ini pedang Hang Chu Kiam itu seolah-olah menjadi hidup dan menjadi ribuan lebah yang berbunyi sambung-menyambung. Juga gulungan sinar remas dari pedang itu amat lebar dan panjang, kilatan yang mencuat dan menyambar-nyambar amat banyaknya sehingga selain nampak amat indah, juga sangat berbahaya sehingga Yobi Kiyok sendiri sampai beberapa kali menjerit kaget. Tidak disangka sama sekali, bantuan In Hang dan kegembiraan Kun Leong yang membuat permainan pedangnya makin hebat itu dan membuat Yobi Kiyok seketika terdesak secara berat, membuat wanita ini menjadi marah bukan main. Marah kepada muridnya, kepada In Hang. Memang, watak Biyok amatlah aneh dan keji, juga ganas. Dia tidak marah kepada Kun Leong atau orang lain, sebaliknya malah marah kepada muridnya yang tidak membantu dirinya malah membantu Kun Leong dengan memberikan pedangnya. Murid Durhaka tiba-tiba dia menjerit dan sekali meloncat, dia telah meninggalkan Kun Leong dan menyerang muridnya. Ih In Hang cepat melempar tubuh ke belakang untuk menghindar ketika sinar pedang menyerangnya secara hebat. Serangan itu luput akan tetapi Biyok menyusulkan serangan lain yang lebih berbahaya. Subuh In Hang kembali mengelak dan nyaris lambungnya ke serempet pedang. Biyok, gilakah Heng Kau Kun Leong juga meloncat dan menggerakkan pedangnya. Kering, kering, teranggok. Tiga kali pedangnya menangkis bacokan-bacokan pedang Biyok yang ditujukan kepada In Hang. Akan tetapi Biyok sudah seperti gila, dia terus menyerang tanpa mempedulikan dirinya sendiri. Shinggak. Wut. Murid Durhaka kembali pedang Lui Kong kiam membabat ke arah In Hang yang cepat meloncat mundur. Buk. Aih In Hang yang kurang cepat mengelak itu kena ditendang kaki giri gurunya dan dia terguling. Sesungguhnya tidak akan semudah itu Yobi Kyo dapat menendang muridnya sampai terguling kalau saja In Hang berada dalam keadaan biasa. Namun batin gadis itu memang sedang tertekan hebat. Hanya dengan hati berat dan sakit saja dia terpaksa melemparkan pedangnya kepada kakak kandungnya tadi. Tadi dia menonton dengan wajah pucat, kedua kaki gemetar dan jantung berdebar penuh ketegangan, merasa seolah-olah dia sendiri yang menyerang gurunya, orang yang sejak kecil memelihara, mendidik, serta menyayanginya. Karena keadaan seperti itulah maka ketika diserang secara hebat oleh gurunya In Hang hanya dapat menghindarkan pedang, tidak menduga akan ditendang oleh gurunya sampai terguling. Dan cepat bagaikan kilat, Yobi Kyo sudah menubruk dan menusukan pedangnya ke arah tubuh muridnya. Biki Kyo, terlalu engkau kun liong sudah membentak marah sekali, gerakannya lebih cepat sedetik daripada gerakan pedang Yobi Kyo yang menusuk In Hang. Keringet, cep! Ayuh tubuh ketua Giyok Hang Pang itu terguling dan pedang Yobi Kong Kiam terlepas dari pegangannya. Dia jatuh miring dan menggunakan tangan kiri mendekat lambungnya yang mengucurkan darah dari luka bekas tusukan pedang Hang Chu Kiam tadi. Biki Kyo, Yap Kun liong terbelalak dan cepat dia berlutut di dekat tubuh wanita itu. Biki Kyo, kau, ampunkan aku! Pendekar ini merasa menyesal bukan main karena tadi dia terpaksa menyerang wanita itu untuk menyelamatkan nyawa adiknya. Bagaimanapun juga, kalau tidak terpaksa seperti keadaan tadi, tentu dia akan mengalah dan tidak akan tega melukai apalagi membunuh wanita yang diatau hidup sengsara karena cintanya kepadanya tidak dibalasnya itu. Yobi Kiyok tersenyum, mengeluh dan darah masih menetes-netes dari celah-celah jemari tangannya, membasai bajunya. Kun liong, aku cinta padamu, uhuha, Kun liong. Wanita itu mengulurkan tangan kanannya dan Kun liong langsung menangkap tangan itu, mendekatkan tangan itu ke dadanya. Ampunkan aku, Biki Kyo. Tiba-tiba wanita itu tertawa. Hei hei hei, hei hei, aku tidak menyesal, Kun liong. Aku tewas di tanganmu, sungguh menyenangkan sekali. Maafkan aku, ampunkan aku. Hei hei, kau minta maaf. Minta ampun? Hahaha, ya Kun liong, aku, aku tidak pernah minta ampun kepadamu. Ah, sungguh pun, aku telah menusukan pedang itu ke dada istrimu. Ah, puas hatiku. Aku membunuhnya, Kun liong, hei hei, kau terkejut. Aku, aku sudah membunuh hang ing yang telah merampas engkau dariku, hahaha, dan bocah itu, siapa namanya? Li seng, hahaha, putra Gio keng itu, aku telah membunuhnya dengan siang tok SWA. Di Kio Kun liong yang tadi melepaskan tangan itu dan terbelalak memandang dengan muka pucat, kini berseru keras, seruan yang penuh dengan kejijikan dan rasa penyesalan mengapa wanita yang ketika masih gadis merupakan seorang yang manis dan gagah itu kini berubah menjadi iblis yang demikian kejamnya. Kau, kau kejam sekali. Hei hei hei, aku, kejam? Bukan aku, melainkan engkau yang kejam, Kun liong, oh, kalau tidak karena kekejamanmu kepadaku, aku tidak, tidak akan, ah, Kun liong, aku tidak kuat lagi, aku, aku mati dan, kau harus ikut bersamaku. Suheng. Koko, awas. Bagaikan seekor burung cepatnya, tubuh Kun liong mencelat ke atas, berjungkir balik sampai lima kali, akan tetapi karena jaraknya yang sangat dekat dan karena tangan kiri yang berlumuran darah itu tadi tak tersangka-sangkat telah menggenggam pasir beracun, Maka betapapun cepatnya Kun liong mengelak, tetap saja ada sebagian pasir harum beracun yang menembus kulit dadanya. Tubuh pendekar ini jatuh lagi menimpa mayat Yobi Kyok yang mati dengan metel, terbelalak. Pendekar itu terkulai dan tingsan. Yap Suheng Bun Hou langsung menubruk ke depan dan hendak memeriksa dada Suhengnya. Akan tetapi In Hong sudah berlutut dan berkata kepadanya, Mingyirlah, biarkan aku menolong kakaku suara darah itu kaku dan keras, tanda bahwa dia marah kepada Bun Hou. Bun Hou maklum bahwa gadis ini tentu saja lebih ahli untuk menolong luka yang terkena siang tok SWA, maka dia bangkit berdiri dan melangkah mundur, hanya menonton ketika jari-jari tangan yang mungil namun kuat itu merobek baju di dada kun liong, kemudian memeriksa dada kanan yang telah penuh dengan bintik-bintik hijau bekas terkena siang tok SWA itu. Lekas kau carikan tempat untuk memasak obat, dan masak obat ini tanpa menoleh dan dengan sikap seolah-olah seorang nyonya majikan memerintah jongosnya, In Hang menyerahkan sebungkus obat kepada Bun Hou. Pemuda itu cepat menerimanya dan dengan petunjuk seorang pengawal dia lari ke dapur dan memasak obat itu dengan air dua mangok. Sementara itu, In Hang menggunakan obat bubuk lain lagi untuk dicampur air dan diborahkan ke dada yang terluka. Kemudian dia menotok beberapa jalan darah pada dada dan pundak kakaknya, dan menempelkan telapak tangannya pada tempat yang terluka, kemudian mengerahkan tenaga saktinya menyedot. Tidak lama kemudian, beberapa butir pasir halus sekali sudah menempel pada telapak tangannya dan cepat disimpannya pasir-pasir berbahaya itu. Pada saat Bun Hou datang membawa obat, dengan bantuan pemuda itu In Hang lalu meminumkan obat itu kepada Kun Leong yang sudah mulai sadar. Uh begitu sadar Kun Leong lalu meloncat ke atas akan tetapi dia terhuyung. Koko, engkau belum boleh banyak bergerak, In Hang berkata. Kun Leong memejamkan matu sejenak, tubuhnya yang berdiri tegak itu agak bergoyang, kemudian dia membuka matu dan memandang kesekelilingnya, lalu kepada mayat Yobi Kiyok. Dia menghampiri mayat itu. Dengan jari tangannya dia menutupkan kelopak matu dan mulut mayat itu, baru kemudian dia duduk bersilah di atas lantai, mengerahkan Sinkang mengusir sisa racun dan mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan tenaganya. Hebat tiba-tiba saja terdengar Raja Sabutai berkata, memecah kesunyian yang tadi mencekam keadaan di situ sejak terjadi peristiwa hebat itu. Sungguh ilmu kepandayan hebat-hebat yang telah diperlihatkan tadi. Kami merasa kagum sekali. Bun Hou lalu melangkah maju dan menjura kepada Raja Sabutai. Terima kasih atas kebijaksanaan paduka. Sekarang semua urusan pribadi sudah selesai dan musuh-musuh Chin Ling Pai telah tewas. Maka kami hendak mohon diri dan mohon agar pedang pusaka kami dikembalikan kepada kami, sambil berkata demikian, pemuda ini mengerling ke arah Pek Hiat Moko karena pedang siang bok yang terselip di pinggang kakek bermuka putih itu. Raja Sabutai menoleh kepada gurunya, tersenyum lebar dan menjawab, Pek Hiat Moko ini adalah buruku, dan dia mempunyai omongan untuk disampaikan kepadamu, Bun, Eh, Chia Si Chu. Bukankah engka sesungguhnya adalah putra ketua Chin Ling Pai yang terkenal bernama Chia Keng Hang itu? Nah, kini terserah kepada suhu Pek Hiat Moko dan suhu Pek Hiat Moli tentang pedang siang bok yang itu, Raja ini memandang dengan mati bersinar gembira karena dia ingin sekali melihat apakah tiga orang hon yang lihai ini akan mampu menandingi kedua orang gurunya. Sesungguhnya Raja Sabutai tidak tertarik oleh pedang kayu itu dan dia pun tidak tertarik oleh urusan-urusan pribadi, akan tetapi karena dia ingin sekali melihat dua orang gurunya bertanding dengan Yap Pin Hong, Yap Kun Liong atau Chia Bun Hou, maka dia tidak melarang ketika Pek Hiat Moko tadi berbisik-bisik kepadanya tentang pedang itu. Berkerut alis tebal di atas matu yang bersinar-sinar itu ketika Bun Hou kini langsung menentang pandang matu nenek dan kakek yang menyeramkan itu. Urusan perebutan pedang pusaka adalah urusan pribadi antara lima bayangan dewa dengan Chin Ling Pai, katanya Lantang. Sama sekali tidak menyangkut orang lain. Lo Chi Ampul hanya bertugas menyimpan pedang dan menyerahkannya kepada pihak yang menang. Oleh karena itu, saya harap dengan sangat dan minta dengan hormat agar Lo Chi Ampul suka menyerahkan pedang pusaka kami itu kepada saya. Hohoho, nanti dulu, orang muda Pek Hiat Moko tertawa kemudian melangkah maju, sikapnya memandang rendah. Mengembalikan pedang kayu ini adalah perkara mudah. Akan tetapi lebih dulu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur. Silakan bertanya, Lo Chi Ampul, kata Bun Hou sambil mengamati wajah yang rusak itu. Dari logat bicara kakek ini dia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang asing. Siapakah namamu yang sesungguhnya? Nama saya Chia Bun Hou, menjawab demikian. Bun Hou merasa tengkuknya dingin dan taulah dia bahwa tengkuknya itu disambar sinar matuh in hong. Akan tetapi perasaan ini dilawannya dengan kenyataan bahwa darah itu pun tadinya hanya dikenalnya sebagai nona hong saja. Sama sekali dia tidak pernah mimpi bahwa gadis itu adalah Yapin Hang, adik kandung Yap Kun Leong. Engkau putra dari Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai tanya lagi Pek Hiat Moko dengan suaranya yang mengandung getaran dingin. Menyeramkan. Benar. Bukankah Chia Keng Hang itu adalah pendekar yang dahulu terkenal sebagai sahabat baik, bahkan tangan kanan dari Panglima Besar The Ha O O Tanya lagi kakek yang sukar ditaksir berapa usianya itu karena mukanya yang putih itu seperti muka mayat. Kepahlawanan merupakan suatu kebanggaan bagi tiap orang gagah di dunia Kang O. Kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang pahlawan pembela nusa bangsa, juga bahwa ayahnya merupakan sahabat baik dari Panglima Besar The Ha O O yang sudah terkenal di seluruh dunia bahkan amat disegani dan ditakuti kawan dan lawan itu, tentu saja dia tidak hendak menyangkalnya. Benar, jawabnya pula. Bahkan, walaupun mendiang Panglima Besar The Ha O O telah meninggal dunia, tiap saat ayahku tetap setia menyediakan jiwa raganya untuk membelat tanah air dan sekarang ayah membantu kaisar memperoleh kembali singgah sananya yang dirampas oleh penghianat-penghianat. Ho ho ho, baguslah kalau begitu. Nah, kini dengarlah baik-baik, orang muda. Sampaikan kepada ayahmu itu, kepada cia kenghang ketua cien lingpai itu, bahwa pedang siang hok kiam akan kami bawa terus dan hanya akan kami serahkan apabila Panglima The Ha O O sendiri yang datang menemui kami dan mengambilnya. Bun ho terbelalak dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi sekali. Setelah dapat menekan ketegangan hatinya, bun ho baru menjawab, suaranya mengandung rasa penasaran. Permintaan lo ciam pua sungguh tidak masuk akal. Panglima The Ha O O sudah meninggal dunia, bagaimana dapat menemui lo ciam pua kecuali kalau lo ciam pua menyusul beliau jawaban ini sekaligus mengandung ejokan. Hihi, bocah itu lancang mulut. Ketuk saja kepalanya tiba-tiba hek hiat molib berseru, suaranya tinggi melengking dan mengandung getaran panas. Ho ho, bocah lancang. Siapa tidak tahu bahwa The Ha O O telah mati. Akan tetapi mustahil bila tidak ada muridnya atau keturunannya. Setidaknya masih ada ayahmu yang menjadi tangan kanan dan sahabat baiknya. Nah, pedang ini kami simpan sambil menunggu wakil dari The Ha O O untuk mengambilnya. Bun ho menjadi marah sekali. Biar sekarang juga aku menjadi wakilnya bentaknya. Dan aku juga Ainhong juga berseru dan sudah meloncat pula ke dekat Bun ho yang mengerlingnya. Gadis itu juga melirik dan mereka saling bertebu pandang dalam kerling mereka. Bagus. Akan tetapi kami lebih senang berhadapan dengan Chia Keng Hong, tua sama tua, bukan dengan bocah-bocah ingusan kata Pek Hiat Mwoko. Tahan tiba-tiba terdengar suara yang menggetarkan seluruh ruangan itu. Kiranya Yap Kun Leong yang berseru itu dan kini pendekar ini telah bangkit berdiri dan dengan perlahan melangkah maju. Wajahnya masih pucat, akan tetapi dia telah terbebas dari racun, hanya tinggal tenaganya yang belum pulih karena dia sudah memeras semua tenaganya untuk mengusir hawa beracun dari siang tok SWA. Hehehe, kau orang yang sudah lemah karena lu kamu mau bicara apa Pek Hiat Mwoko berkata mengejek. Yap Kun Leong menjurah ke arah Raja Sabutai dan berkata, harap paduka maafkan kami bertiga. Sama sekali bukan maksud kami untuk memikin ribut di dalam benteng paduka ini. Kemudian dia memandang kepada Pek Hiat Mwoko dan Hek Hiat Mwoli, lalu berkata, Jiwi Lociampu sungguh bersikap jujur, dan maafkanlah kedua orang adikku ini. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan tantangan Jiwi Lociampu kepada Supek Chia Keng Hong, dan kepada para murid atau keturunan Mendiang Panglima DHO. Kami bertiga tidak berhak mencampuri urusan antara Jiwi dan Mendiang Panglima DHO. Akan tetapi agar jelas, hendaknya Jiwi suka menerangkan kenapa Jiwi mendendam kepada Mendiang Panglima DHO agar kalau ditanya kami dapat memberitahukan. Hoho, kau ternyata lebih cerdik dan sopan. Ketahuilah, kami berdua datang dari Seilam dan kami pernah dilukai bahkan hampir tewas oleh Panglima DHO. Oleh karena itu, belum puas hati kami sebelum dapat membalas kekalahan kami puluhan tahun yang lalu itu kepada keturunannya, muridnya, ataupun sahabatnya yang mewakilinya mengambil pedang siang bok hyam. Yap Kun Liong berpikir sejenak, kemudian dia berkata, kami tidak ingin mengganggu seri baginda raja, dan mengingat bahwa urusan ini merupakan urusan pribadi, kemanakah wakil Mendiang Panglima DHO boleh datang mencari Jiwi untuk mengambil pedang? Hoho, kau kira kami akan mengandalkan pasukan murid kami untuk membantu kami? Hahaha, orang muda, sampaikan kepada Chia Keng Hang bahwa kami akan menanti kedatangan wakil Panglima DHO di Lembah Naga, di mana kami berdua akan bertapa dan menanti dengan tidak sabar. Lembah Naga? Di mana itu? Di tikungan sungai Luan Ho, di kaki pegunungan Hingan San. Yap Kun Liong mengangguk. Baiklah, Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, jawabnya dan kini sikap menghormatnya pun lenyap. Akan segera kami sampaikan kepada Supek Chia Keng Hang. Kemudian, mewakili dua orang adiknya dia lalu menghadap Raja Sabutai dan berkata, Sekali lagi terima kasih kami haturkan atas kebijaksanaan Paduka, dan kini perkenankan kami untuk pergi dari benteng ini dan membawa jenazah Yobi Kiyok. Raja Sabutai mengangguk-angguk. Sampaikan kepada Kaisar Cheng Tun bahwa kami menerima uluran tangannya, dan dalam bulan ini juga kami akan kembali ke utara. Nona In Hong, untuk membalas jasa-jasamu sebagai pengawal dan sahabat Seng Ratu, beliau minta kepadaku untuk menyampaikan terima kasih dan tanda mati ini. Terimalah. In Hong merasa terharu juga mengingat akan kebaikan hamila, maka dia melangkah maju dan tidak menolak pada waktu Raja Sabutai mengalungkan seuntai kalung mutiara ke leharnya. Terima kasih, Sri Baginda, dan semoga Paduka bersama Seng Ratu hamillah hidup dalam kebahagiaan. Mereka berpamit sekali lagi, kemudian dengan diantar sepasukan pengawal kehormatan, mereka bertiga meninggalkan benteng itu dan Kun Liong memondong mayat Yobi Kiyok yang masih lemas. Setibanya di luar benteng, di dalam sebuah hutan yang sungi, Kun Liong lalu mengubur jenazah wanita itu, dibantu oleh Bun Hou dan In Hong. Ketika In Hong berlutut di depan kuburan itu, tanpa tertahankan lagi dua butir air mata membasahi pipinya yang segera diusapnya dengan punggung tangan. Sementara itu, terdengar Bun Hou berkata kepada Yap Kun Liong, dengan nada suara terheran dan penasaran, Yap Su Heng, mengapa Su Heng tidak memulahkan saya untuk mewakili ayah menghadapi dua orang kakek dan nenek iblis itu untuk merampas kembali siang bokiam? Saya tidak takut melawan mereka. Aku percaya, Sute. Akan tetapi, jika hal itu kau lakukan juga, berarti kita membiarkan diri dalam bahaya besar dan hal itu merupakan kebodohan yang sembrono. Kakek dan nenek itu amat lihai dan biarpun engkau dan Hang Moi Moi belum tentu kalah, akan tetapi harus kau ingat bahwa mereka merupakan guru-guru dari Raja Sabutai. Tak mungkin Raja akan membiarkan saja dua orang gurunya ditentang, apalagi dikalahkan orang di hadapannya. Bila pasukan maju mengeroyok, mana mungkin kita dapat melawan? Bahkan meloloskan diri pun akan sukar sekali, apalagi karena kesehatanku belum pulih. Kalau sampai terjadi demikian, kita tidak bisa lolos dan pedang pun tak dapat terampas, bukankah hal itu amat selaka dan menyesal pun tiada gunanya lagi. Dan yang lebih hebat lagi, kita akan dicap sebagai pengacau di benteng itu, dan ini sangat bertentangan dengan kehendak Kaisar. Setelah mereka berdua menantang dan akan menanti di lembah naga, bukankah hal itu lebih mudah lagi? Bun Ho mengangguk-angguk dan benar-benar dia kagum akan pandangan yang luas dari pendekar itu. Koko, mengapa engkau masih mau mengurus jenazah Subo mendadak In Hang juga mengajukan pertanyaan. Setelah semua pengakuannya itu, setelah ternyata bahwa dia yang membunuh Soso, kakak Ipar, dia pula yang menghancurkan hidupmu, akan tetapi engkau masih merawat jenazahnya. Mengapa? Darah itu kini memandang wajah kakaknya dengan penuh kagum dan bangga. Kakaknya ini benar-benar seorang pendekar sakti yang hebat, bukan hanya hebat ilmunya seperti yang sudah diperlihatkannya ketika bertanding melawan burunya, akan tetapi juga hebat perangainya. Kun Leong menghela nafas lalu duduk di atas tanah berumput, memandang sejenak pada adiknya dan kepada Bun Ho. Dia tahu bahwa adiknya berhati keras dan aneh, bahwa adiknya tidak mau dijodohkan begitu saja dengan Bun Ho. Dan di dalam hatinya dia tidak ingin melihat adiknya mengalami guncangan batin akibat cinta seperti yang banyak dialaminya selama ini. Teringat dia akan semua pengalamannya, akan semua petualangannya pada waktu dia masih muda dahulu, petualangannya dalam asmara dengan banyak gadis cantik. Semua peristiwa itu, kematian istrinya, kekejaman Yobi Kiok, semua adalah akibat dari seluruh petualangannya itulah. Adikku, dan juga engkau, Sute. Dengarlah dan supaya kalian tidak usah heran mengapa sampai detik ini aku menaruh hati kasihan terhadap Yobi Kiok, pembunuh dari istriku yang tercinta. Dia membunuh istriku bukan karena permusuhan pribadi, bukan karena kebencian pribadi, melainkan karena cinta kasihnya kepada aku. Ah Bun Ho yang belum tahu akan riwayat Su Hengnya itu berseru kaget dan heran, akan tetapi In Hang yang sudah tahu hanya menunduk. Karena cintanya kepada aku, dia merasa cemburu dan iri kepada istriku. Ahaha, kasihan Yobi Kiok. Dia menjadi seperti gila karena cinta, cinta yang sebenarnya sama sekali bukanlah cinta. Orang yang mencinta tentu ingin melihat orang yang dicintanya hidup berbahagia. Akan tetapi tidak demikian dengan cinta Bikiok. Dia mencinta dirinya sendiri dan cinta macam itu hanya menimbulkan kedukaan, kebencian dan kejahatan belaka. Betapapun juga, dia sudah mengakui perbuatannya dan, dan rasa penasaran besar itu kini telah terbongkar. Rahasia yang hebat itu telah terbongkar dan legalah hatiku karena sekarang terbukti keyakinan hatiku selama ini bahwa enci mu, sute, bahwa Giyoteng tak berdosa. Tetapi, ah, dia pun ikut berkorban hebat, suaminya tewas dan sekarang putranya. Yap Kun Liong menundukkan mukanya, penuh rasa penyesalan mengapa peristiwa yang menimpa dirinya itu meremblit kepada keluarga Giyoteng. Sungguh hebat dia melanjutkan. Aku kehilangan istri dan putriku karena perbuatan Bikiok, akan tetapi akibatnya, enci mu yang tidak tahu apa-apa sudah kehilangan suami dan sekarang ternyata putranya juga terbunuh oleh Bikiok. Ayuh, Bikiok, mengapa hatimu menjadi seganas itu? Kasihan anak itu, yang tidak berdosa. Koko, anak itu tidak mati oleh siang tok SWA. Kun Liong mengangkat muka dan memandang adiknya dengan matah, terbelalak, penuh harapan dan keheranan. Apa, apa maksudmu? Li Seng. Dia tidak mati. Aku sendiri yang telah mengobatinya, jawabin Hang. Li Seng tidak mati. Ya Tuhan, syukurlah Bun Hou juga berseru girang pada saat memandang wajah gadis itu. Namun ketika pandang mati mereka bertemu dan melihat kemarahan di pandang mati gadis itu, dia menunduk kembali, mukanya menjadi merah. Ketika aku pergi kepada Yok Mo di Gunung Cemara untuk mencari obat, di sana aku bertemu dengan anak laki-laki yang hampir mati karena terluka oleh siang tok SWA. Aku lalu mengobatinya dan dia sembuh, dia tidak mati. Aku yakin bahwa dia itulah anak yang kau maksudkan, Koko. Kun Liong menjadi girang sekali. Bagaimana dia bisa berada di sana? Dan bagaimana pula secara kebetulan kau berada di tempat itu, Moi Moi? Ceritakanlah. Aku, aku pergi mencarikan obat, gadis itu menunduk. Dia mencarikan obat untuk aku yang ketika itu hampir mampus, SU Heng, tiba-tiba Bun Hou menjawab cepat. Aku menderita luka-luka parah oleh bayangan dewa dan kalau tidak ada adikmu ini, agaknya sekarang aku sudah mati. Ah Kun Liong semakin girang dan memandang adiknya yang mukanya menjadi merah. Bohong. Dia memang terluka dan aku mencarikan obat kepada Yok Mo. Di sana aku bertemu dengan seorang pendeta yang datang membawa anak laki-laki yang luka-luka oleh siang tok SWA itu. Kami berebutan untuk memperoleh pertolongan Yok Mo. Pendeta itu lihai bukan main dan aku lalu menukar obatku untuk menyembuhkan anak itu dengan pelajaran ilmu pukulan Tiantai Sin Chiang. Heh tanda seru tiba-tiba Bun Hou meloncat ke atas mengejutkan In Hang dan Kun Liong. Kalau begitu dia adalah Suhu. Kini Kun Liong juga kaget. Apa? Gau, ayah mertua? In Hang menjadi bingung mendengar Bun Hou menyebut guru kepada pendeta itu dan kakaknya menyebut tayah mertua. Hal ini sama sekali tidak pernah disangka-sangkanya. Dia seorang pendeta lama berjubah merah, bertubuh tinggi besar dan... Dia Suhu Bun Hou berseru. Jelas, dia adalah Gak Hu. Ayuh, sungguh ini kejadian yang kebetulan sekalikun. Liong berkata dengan wajah girang. Kalau begitu, putra Anci Mu itu berada di tangan Gak Hu dan keselamatannya terjamin, Sute. Bun Hou mengangguk dan memandang kepada In Hang. Kemudian dia berkata, Kalau begitu, engkau terhitung adalah sumoiku sendiri. In Hang menjeleng kepala. Dia berpesan bahwa aku tidak boleh mengaku dia sebagai guru, dan memang demikianlah perjanjiannya, diam-diam dadis ini kagum sekali. Pantas saja Cia Bun Hou ini sedemikian lihainya, kiranya pemuda putra ketua Cien Ling Pai ini adalah murid pendeta lama sakti itu. Urusan Nci Mu sudah beres, Sute, dan sekarang aku harus pergi untuk mencari anakku. Anakku melarikan diri pada saat ibunya terbunuh dan hingga kini tidak ku ketahui kemana perginya. Engkau pulanglah ke Cien Ling Pai untuk melaporkan soal Siang Bok Kiem pada ayahmu dan sampaikan pula berita pengakuan Yobi Kio kepada keluargamu. Jangan lupa beritakan tentang lihainya yang sudah berada di tangan gaku itu kepada ibumu. Aku sendiri akan mencari jejak puteriku, dan kalau kau suka, adikku, marilah kau ikut bersamaku. Dia memandang kepada adiknya dengan sinar mata penuh kasih. Istrinya sudah tewas, putrinya pun sudah hilang dan kini dia menemukan kembali adiknya yang agaknya telah kembali ke jalan benar. Akan tetapi In Hang menggelengkan kepalanya. Aku masih mempunyai urusan, Koko. Biarlah kalau urusanku sudah selesai, aku pasti akan pergi ke lengkok dan selanjutnya aku akan hidup di sana bersama kakakku. Kun Liong melangkah maju dan memegang kedua tangan adiknya, digenggamnya kedua tangan adiknya dengan mesra. In Hang, adikku. Keadaan sudah memaksa kita saling berpisah. Kakakmu ini telah mengalami banyak penderitaan hidup. Mudah-mudahan saja engkau tak akan seperti kakakmu. Hanya pesanku, jangan terlalu menurutkan perasaan, adikku. Bersikaplah bijaksana dan mudah-mudahan kalau sekali waktu cinta menguasai dirimu, semoga cintamu itu bukan seperti cinta kasih mendiang dikiok kepada kakakmu. Mengertikah engkau, adikku? In Hang terharu. Ingin sekali dia merangkul kakak kandungnya itu, akan tetapi dia hanya menggigit bibir mengeraskan hatinya, lalu mengangguk. Kun Liong lalu melepaskan tangan adiknya. Nah, kalau begitu, selamat tinggal, selamat berpisah sampai jumpa kembali dalam keadaan yang lebih baik lagi. Pendekar ini sekali lagi menengok ke arah gundukan tanah kuburan Yobi Kiok, menghela nafas panjang lalu pergi dari situ, diikuti pandang matu sepasang orang muda itu. Mereka berdiri saling berhadapan. Sejenak mereka saling pandang penuh selidik, bahkan kemudian pandang matu In Hang dibayangi rasa marah dan penasaran. Kau, kau, keduanya terdiam karena kata itu keluar dengan berbareng. Hem, kiranya engkau adalah Chia Bun Ho Win Hang kemudian berkata dan segera membuang pandang matu ke atas, ke arah daun-daun pohon di ujung yang dikibarkan oleh angin. Ya, engkau putra ketua Cien Ling Pai yang terkenal di seluruh dunia itu. Ya, engkau berpura-pura menyamar sebagai pengawal pemilik rumah judi untuk menyelidiki keadaan bayangan dewa. Ya, engkau berpura-pura bodoh dan tidak memiliki kepandaian sampai aku pun tertipu. Ya, tapi, sungguh cerdik sekali. Hem, kiranya yang terhormat putra ketua Cien Ling Pai, seekor harimau yang berpakaian kulit domba. Ah, dan pendekar muda sakti putra ketua Cien Ling Pai itu memberikan pedang pusakannya kepada, kepada seorang darah pendekar yang lihai. Seorang dewi maut yang kejam, yang membunuh gadis dusun yang tidak berdosa. Eh, haha, aku salah lihat, eh, haha, salah duga. Seorang putra ketua Cien Ling Pai yang berpandangan tajam mana mungkin salah lihat? Karena memang gadis itu dianggapnya kejam, ganas dan tidak berpedi kemanusiaan. Eh, haha, dengar dulu. Jadi Cia Bun Hou si pendekar muda sakti itu adalah murid pendekta lama. Ya, Suhu Kodeng Lama. Pendekta lama yang sakti dari Tibet? Ya, dan Cia Bun Hou si pendekar sakti itu adalah seorang pemuda perayu wanita, seorang hidung belang yang metuk keranjang. Hei, Cia Bun Hou itu adalah seorang lelaki yang tidak setia, yang mudah berganti kekasih. Eh, haha, nanti dulu. Hang Moi, jangan kau menuduh yang bukan-bukan. Seorang pendekar sakti yang menggunakan kepandainya merayu untuk menjatuhkan hati seorang gadis dusun yang bodoh. Hei, aku tidak merayu gadis dusun Sima itu. Dialah yang, ahaha, sudahlah. Hang Moi, mengapa engkau menuduhkan semua itu kepadaku? Siapa yang menuduh? Aku hanya membicarakan kenyataan, bukan seperti engkau yang sebelum jelas perkaranya sudah menuduhku membunuh orang tak berdosa. Hang Moi, aku mengaku salah. Aku memang tadinya mengira engkau yang melakukan pembunuhan kejam itu terhadap gadis Sima karena agaknya semua bukti-bukti tadinya menunjukkan demikian. Ternyata Subomu yang melakukan hal itu dan maafkanlah aku. Harap saja kesalahanku itu tidak menyakitkan hatimu terus sehingga engkau membenci dan menuduhku yang bukan-bukan. Sekali lagi, aku tidak menuduh yang bukan-bukan. Apakah engkau hendak menyangkal bahwa engkau merayu seorang gadis dusun, kemudian engkau melupakan dia, bahkan menerima ikatan jodoh dengan gadis lain yang belum pernah kau lihat selamanya? Eh, tanda seru bunhou terbelalak dan tentu saja dia teringat kepada Yalima yang manis, yang ditinggalkannya di Tibet. Akan tetapi tidak mungkin In Hang tahu akan hal itu dan dia pun tidak akan membicarakan hal itu dengan siapapun juga. Peristiwa dengan Yalima dianggapnya sudah lewat, hanya merupakan masa kanak-kanak baginya. Baru sekarang dia sadar bahwa sebenarnya di dalam batinnya tidak ada ikatan cinta kasih terhadap gadis Tibet itu. Kalau toh akan dinamakan cinta, agaknya itulah cinta monyet, cinta remaja yang tidak mendalam, hanya karena saling tertarik oleh rupa dan karena biasa bergaul secara akrab saja. Terima kasih telah menonton!